Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada video kali ini saya akan berbagi ya cara untuk men-setting router tenda N300 dengan mode PPPOE oke yang pertama yang perlu diperhatikan nanti untuk kabel LAN yang dari sumber internet nanti silahkan kalian tancapkan di port 1 nya kemudian untuk kabel LAN yang digunakan untuk men-setting yang ditancapkan ke laptop nanti kalian tancapkan di bagian port LAN pada router tendanya kemudian yang kedua nanti silahkan kalian pastikan sudah punya akun PPPOE nah seperti ini untuk videonya nanti akan saya bagikan di pertemuan berikutnya atau video berikutnya oke setelah kita tancapkan nanti akan diarahkan secara otomatis ke halaman web manajemen tendanya seperti ini ya nah nanti kalau tidak diarahkan secara otomatis silahkan kalian ketikkan di address bar nya secara manual IP default nya seperti itu nah kalau sudah disini tinggal kalian masukkan aja untuk username dan password akun PPPOE nya tadi adalah Johnny username nya kemudian password nya tadi adalah Johnny2314 oke kalau sudah tinggal kita masukkan aja wifi name nya silahkan kalian masukkan terserah sini saya kasih nama Johnny kemudian untuk wifi password nya disini saya kasihkan supaya mudah 12345678 oke seperti ini aja kalau sudah langsung kalian klik ok saja nah kalau kita klik ok nah disini kita sudah sukses untuk mencetting halaman utamanya kalau ada halaman seperti ini langsung kita klik cancel aja supaya mudah kita mulai dari menu yang pertama ini menu internet setting kita mulai dari internet setting nya ya nah ini sudah sesuai dengan halaman utama settingan yang pertama tadi kalau sudah kita menu kedua wireless setting nya disini wifi on kemudian ini sudah sesuai dengan halaman settingan utama tadi dan di bagian menu di bawah nya ini kalian pilih disable semua ketiga-tiganya kalian pilih disable dan di bagian wireless parameter disini network nya kita pilih 11 bgn ya kemudian di wireless channel nya disini saya pilih channel 9 aja kalian sesuaikan aja di wilayah masing-masing kemudian di channel width disini saya pilih 40mhz oke kalau sudah kita klik ok oke sudah tersimpan kemudian kita lanjut ke menu berikutnya menu bandwidth disini tidak ada yang perlu kita setting lanjut menu berikutnya wireless repeating disini tidak perlu kita setting juga di bagian parental ini juga tidak ada yang perlu kita setting dan di bagian menu add find nah disini kita perhatikan untuk bagian dgns kita pilih disable dms kita pilih disable bagian ping 1 kita pilih yang enable upnp kita pilih yang disable dan bagian ap isolation disini kita pilih yang enable supaya nanti lebih aman antar klien tidak bisa saling berbagi ping kalau sudah kita ok aja nah sudah tersimpan oke di menu yang terakhir yaitu administration baru disini kita masukkan bagian login password kita masukkan aja password sesuai yang kita ganti terus saya masukkan aja disini joni 23 123 123 oke kemudian repeating kita tulis ulang joni 123 bagian one parameter sama seperti ini kita setting aja di bagian one speednya disini kalian pilih kalian sesuaikan sendiri ya disini saya pilih yang 10 mb nanti-nanti routernya hanya mengirim 10 mb aja yang dilewati nah di bagian lan parameter untuk lan ipnya ini silahkan kalian isi kita sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing disini nanti untuk pppop itu kan berdiri sendiri artinya nanti tidak perlu ipnya itu disetting satu segmen dengan router utamanya tidak perlu karena nanti pppop itu antara router ip router dengan ip router utamanya itu tidak perlu satu segmen karena masing-masing bisa berdiri sendiri disini sebagai contoh saya masukkan aja 192.168 kemudian saya masukkan 2.12 oke masukkan aja seperti ini ya supaya mudah diingat aja silahkan kalian pilih terserah ip yang bahkan nanti ip ini adalah ip yang dikeluarkan oleh router tindak n301 nya beda dengan ip yang ada di akun mikrotik router utamanya nah nanti yang aku untuk ip yang dari mikrotiknya itu baru nanti ip yang gunakan untuk remote nya supaya bisa di remote kita enable kan ya menu remote management kita enable kan untuk port nya seperti ini juga gak apa-apa kita atur 80 aja port nya 80 ini anyone oke kalau sudah di bagian time zone kita pilih sesuai wilayah masing-masing di indonesia berarti kita pilih jakarta jadi seperti ini kalau sudah biarkan saya seperti ini kalau sudah kita klik oke dan kita klik oke lagi nah secara matematik saya akan terrestart nah kalau sudah selesai restartnya nanti akan diarahkan ke halaman utama tendanya nah disini kita masukkan password yang sudah kita setting barusan ya ini adalah johnny123 kalau sudah kita klik login nah disini ada keterangannya bahwa kita sudah terhubung ke internet nah disini nanti settingannya seperti ini ya sudah sesuai settingan yang sudah kita lakukan nah disini sudah terlihat ada bandwidth nya kita coba kita login menggunakan hp ya kita coba login menggunakan hp supaya nanti bisa terlihat disini traffic nya nah coba nah ini kita sudah login hp saya sudah saya login kan disini sudah terlihat 1 device terkoneksi di router tendanya kita klik nah disini coba kita lihat traffic nya ini adalah hp saya nah coba kita lihat traffic nya untuk traffic download nya kita coba speed test ya hp nya kita coba speed test berapa speed download nya oke bisa berjalan ya traffic download sama upload nya ada bisa berapa yang dilewati disini kita coba nah ini sudah mencapai 3 mbps ya nah 3 mbps lebih hampir 4 mbps untuk download speed nya kemudian kita lihat juga di bagian upload speed nya nah ini upload speed nya lebih tinggi disini bisa sampai 4 mbps lebih disini artinya kita sudah berhasil men-setting router tenda dengan mode bppoe oke mungkin seperti itu cara untuk men-setting tenda n-3-1 mode bppoe semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat men-setting selamat men-setting selamat men-setting